Hai semuanya balik lagi channel game gaming bareng gue Fahri disini gue bakal nge-unboxing dan juga nge-review barang yang ada di sebelah kanan gue yaitu adalah game controller atau yang biasa kita sebut dengan joystick tapi joysticknya karena gue ini adalah joystick wireless nah joystick ini tuh keluaran dari brand atau produk yang bernama Easy SMX tapi sebelum kita masuk ke video unboxingnya jangan lupa buat kalian semua yang lagi nonton untuk kecet subscribe yang ada di kiri bawah yang warna merah supaya gue makin semangat untuk bikin video kedepannya nah sebelum kita masuk ke videonya kita intro dulu nah disini gue bakal nge-unboxing yaitu ini barangnya kalau kita lihat dari boxnya ini boxnya udah penyok-penyok gini emang dari pengirimannya nah karena kan ini belinya di luar negeri jadi emang lama dan juga boxnya jadi penyok-penyok gini tapi semoga aja barang dalamnya aman lah ya Nah sebelum itu Mari kita bahas dari boxnya dulu sini ini boxnya kelihatan premium banget nggak kayak box-box game controller biasanya bisa lu kalau game controller setengahnya kayak dari plastik gitu buat ngeliatin joysticknya tapi gue malah lebih seperti ini karena kelihatan lebih premium semuanya black dan kotak itu kelihatan compact eh ini tuh nah ini modelnya ini namanya produk dari Easy SMX modelnya SM9101 dan disini warna yang gue pilih adalah warna hitam gue nggak tahu ada warna putih atau enggak tapi kalau yang gue beli warna hitam oke eh apa lagi bisa dilihat nah Oh ya ini pembuatannya di di Cina yang jelas jadi ini boxnya udah kayak gini nah ini ini boxnya udah kayak gini karena ya kemarin kan dari Cina takut tahu sendiri gue takut kena virus apa jadinya sini udah gue kasih protein apa tuh namanya yang ini gitu oke mari kita buka aja udah siapin guntingnya nah oh ya dalamnya seperti ini sepertinya atasnya yang ini kita bisa disarik ini boxnya udah nggak ada apa-apa lagi namanya kasih green aja harus ini nah ini adalah dalamnya seperti segi bahannya dari kotak kardus biasa sih kita keluarin dulu satu persatu oke ini game controllernya game controllernya game controllernya atau joysticknya ini donglenya udah kosong nggak ada apa-apa lagi kita bahas kita bahas kita ini dulu ya breakdown satu-satu oke disini ada ucapan kartu ucapan dari perusahaannya kayak intinya terima kasih seperti ini terima kasih karena udah beli dan lain-lain nah gue suka banget sama ada ucapan seperti ini kayak mereka mengapresiasi kita karena udah beli kita singgirin dulu selanjutnya ada ini tuh udah gini ada buku panduannya oke ada buku panduannya dan kalau nggak salah eh ini game controllernya ini bisa untuk PS3 PC dan juga Android jadi dia bisa untuk semua platform jadi multi-platform gitu enggak cuman di PC doang atau di PS2 ini kabelnya kita buka dulu nah untuk kabelnya sendiri di sini belum beredet masih yang lama dan untuk ininya ajaknya untuk colokannya masih yang silver belum gold nah tetapi disininya ini udah menggunakan type-c bukan mic micro-usd nah kelebihannya type-c ini dia nah dia transfer datanya jadi lebih cepet daripada menggunakan dari USB ini kabelnya menurut gue udah cukup bagus sih kabelnya nggak harus braided selanjutnya dobelnya nah dobelnya ini di sini ada kelebihan dan juga kekurangannya kelebihannya ini kan dobelnya besar jadi buat kalian yang suka ilang-ilangin barang atau lupa naruh kayak gue gini jadi lebih mudah buat temuinnya dan lebih kelihatan kali tetapi minusnya dia jadi memakan space ketika kita taruh di laptop laptop ataupun PC akan lumayan gede tapi boleh gue pribadi gue enggak masalah Oke lanjut lagi dongnya kita taruh sini ini di game kontrolernya atau joysticknya tidak buka dulu sebelum gue bahas dari gimana rasanya gue pegang gue bakal bahas dari desainnya dulu mirip mirip laya sama Xbox One jadi analognya disini berada di sebelah kiri atas dan arahnya yang bagian bukit di sini oke XCBA kalau PS kan pakenya X kotak segitiga bulat nah ini udah seperti ini dan ini yang paling menarik menurut gue dari game controller ini udah gue bilang dia pakai USB type-c bukan micro USB jadi disini sepertinya buat ngecasnya saja jadi semisal kalian pas baterainya habis kalian cas dan ini pengen casenya lebih cepat karena kalau gue nggak salah tuh Xbox itu masih menggunakan micro USB sedangkan ini IC SMX menggunakan USB Type-C otomatis pengisian dayanya lebih cepat daripada micro USB karena dia kecepatannya dua kali lipat lebih cepat daripada micro USB Type-C oke di bagian bawahnya di bagian sini bawah ini ada seperti grip tapi ini dari plastik semua sepertinya bahannya dari plastik ABS semuanya sampai bawah sini yang sebelah kanan kiri jadi semisal kita main fungsinya apa sih misal kita main ini tuh kita jadi nggak licin buat megangnya karena kita main mungkin ada yang tangannya gamau keringetan atau yang lainnya jadi ini lebih gampang Oke ini pas udah gue pencet sekali di sini dia akan searching karena di sini donggolnya belum gue pasang makanya dia masih mati Nah kalau gitu kita bahas dari rasanya dulu ya jadi pas gue pegang ini rasanya sudah nyaman untuk pencetannya di sini bahannya pakai plastik semua ya jadi untuk pencetannya menurut gue udah bagus cuman kurang empuk beda seperti Xbox Xbox yang lebih empuk kalau dia di sini lebih keras tapi menurut gue jadi masalah kalau gue pribadi makanya terus untuk bagian analognya sudah cukup halus untuk R1 L2 eh R1 R2 nya enak cuman bagian R2 nya menurut gue terlalu apa ya keras untuk dipencet jadi pas kita pencet seperti ini dia akan langsung responsif balik lagi nah ini selera aja kalau gue pribadi sih lebih suka yang lebih empuk dari ini nah ini seperti ini ini ada di sini ada start pada backnya Nah kalau kita bahas dari segi warnanya gue suka sama warnanya karena mereka dia full black gitu dan LED nya cuma ada di bagian sini bagi aja kalau gue pribadi nggak suka yang terlalu banyak RGB untuk bagian stick karena pas kita main dapat menyilaukan mata kita Nah setelah itu eh untuk bagian gripnya bagian segini aja menurut gue udah bagus sih sebenarnya ada banyak model selain ini Kenapa gue pilih ini karena yang lain tuh kebanyakan dia ya di sini ada baterai yang kita harus pakai baterai dari luar kalau ini baterainya udah menggunakan baterai-baterai litium atau baterai tanam kelebihannya baterai litium atau baterai tanam kita nggak perlu beli-beli baterai lagi kalau kita pengen ngecas tinggal menggunakan ini colokin ke komputer atau mana gitu yang ada buat USB-nya dia akan masih ngecas dan EZSMG ini ngeclaim untuk waktu pengencasan full itu butuhkan 2 jam dan habisnya butuhkan waktu 8 jam menurut gue udah cukup lah ya 8 jam untuk kita main game dan ketika udah habis kita langsung aja colokin pakai ini colokannya menurut gue udah worth it banget ini ini keseluruhan enggak terlalu berat tapi compact compact banget menurut gue untuk harga segini menurut gue udah compact banget enggak enggak kelihatan murahan mungkin cupid aja gue mau cobain game controller ini buat gue mainin coba ya selamat menikmati selamat menikmati nah jadi sekarang gue bakal kasih kesimpulan dan review tentang joystick wireless ini pertama dari segi desainnya gue suka banget dari segi desainnya compact dengan warna hitam full dan juga ada LED warna merah dua titik bisa 4 titik sebenernya di bagian tengahnya dan di bagian logo dari EZSMG itu sendiri nah untuk bagian gripnya gue udah lumayan suka karena itu dapat membantu gue dalam bermain main game jadi gue ketika main game gak licin untuk desainnya overall gue suka nah jadi EZSMG ini mengusung desain gaya gaya yaitu Xbox One yaitu analognya disebelah kiri atas nah kalau untuk build quality nya gue suka ini juga karena disini menggunakan plastik ABS ketika jadi ketika kita pakai itu gak terlalu berat dan juga ringan jadi nyaman di tangan bukan dari bahan metal atau yang lainnya jadi disini enak banget buat di pegang dan untuk joystick wireless ini dia sanggup bertahan hingga 8 jam ketika kita menggunakan untuk bermain game dan hanya butuh waktu 2 jam saja untuk full ngecas dari 0 sampai 100% nah menurut gue itu udah cukup banget dan kita juga bisa ngecas sambil main game yaitu pakai kabelnya kalau sudah 2 jam atau udah full kita bisa cabut lagi kabel tersebut dan bisa menggunakan wireless lagi untuk jarak wirelessnya gue kurang tahu maksimalnya berapa tapi yang jelas untuk jarak 2 meter gak jadi masalah terus nah seperti yang kalian lihat tadi baru aja dia mati nah jadi kelebihannya joystick wireless ini dia akan hemat baterai kenapa bisa bertahan 8 jam untuk full main game dan kenapa bisa hemat baterai karena ketika kita sudah tidak menggunakan itu dalam kurun waktu beberapa menit dia akan otomatis mati sendiri dan ketika dia udah hidup kalau di kita semin ke PC dia akan nyala bagian atasnya 2 seperti ini ketika kita ingin switch ke pakai untuk Android atau HP kita bisa tekan terus nanti dia akan yang nyala bagian kiri bawahnya 2 untuk R2 L2 nya itu dia masih ada deadzone nya sekitar 0 5-10 persen lah sekitar 5-10 persen masih ada deadzone jadi ada zona mati ketika kita pencet sekitar 10 persen dari totalnya dia belum mau responsif tapi menurut gue pribadi sih itu gak terlalu jadi masalah jika gue pencet untuk tembak atau yang lainnya semua berjalan dengan baik tapi kalau untuk game-game balapan yang membutuhkan hanya sekitar sedikit saja mungkin bisa jadi masalah tapi gue kurang tahu karena gue belum nyoba juga kok untuk bermain game game balap tapi itu hanya 10 persen jadi kecil banget untuk kabelnya untuk ngecas itu panjangnya 1 meter dan game game controller atau joystick wireless ini udah plug and play banget banget jadi ketika gue tadi colokin dia langsung bisa compatible nah ngomong-ngomong untuk dari segi harganya gue beli di Shopee itu harga 240.000an buat kalian semua yang ingin beli jangan lupa cek link yang ada di deskripsi untuk gue taruh link pembeliannya disitu kesimpulannya adalah menurut gue dengan kalian spend uang sebesar 240.000an untuk beli stick seperti ini apalagi wireless itu sangat sangat worth it menurut gue untuk durability nya gue belum tahu karena gue hanya baru pakai beberapa jam saja mungkin cukup sekian aja video kali ini buat kritik dan sarannya jangan lupa tinggalkan di kolom komentar atau buat ingin yang ingin bertanya tinggalkan juga di kolom komentar di bawah jangan lupa buat like, komen, share, and subscribe jangan lupa di subscribe biar gue jadi tambah semangat bikin video kedepannya and see you